Intro Kita kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskari Siswari. Saudara, ekonomi di tahun 2023 diprediksi masih akan banyak tantangan. Nah, bagaimana untuk Anda supaya bisa memiliki strategi supaya nggak boncos nih di tahun 2023? Tentunya perlu mengutak-ngatik kondisi keuangan Anda. Pagi ini saya sudah bersama dengan Mika Rini Sutikno, perencana keuangan Mita Rencana Edukasi. Mbak Mika, halo. Selamat pagi. Sudah 2023 kita ketemu lagi di studio, Mbak. Ini biasanya kalau awal tahun ada resolusi yang mungkin dua minggu lagi lupa. Tapi mudah-mudahan nggak ya Mbak Mika. Pertanyaannya adalah, langkah awal nih di mumpung tahun baru, apa yang harus dilakukan? Jadi memang kalau menjelang akhir tahun sampai ke tahun baru ya, itu memang saatnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya dalam rangka agar nanti sepanjang tahun 2023 kita menjadi lebih kuat. Nah, pertama yang harus dilakukan memang kita harus inline atau harus selaras dulu dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Nah, beberapa bulan terakhir memang dikabarkan terjadi guncangan ekonomi lah gitu ya. Sehingga dari situasi yang saya harap juga pemirsa memiliki informasi yang cukup gitu mengenai situasi ekonomi yang sedang terjadi. Ya karena ada beberapa catatan yang perlu menjadi referensi dalam hal bagaimana kita bisa membuat perencanaan keuangan untuk tahun 2023. Ya, beberapa fakta yang harus kita pahami adalah bahwa situasi ekonomi ini sedang mengalami tekanan. Kita bisa lihat dari beberapa indikator. Tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia naik. Itu artinya nanti tingkat suku bunga kredit juga akan naik. Nah, itu nanti akan berdampak kan kepada biaya-biaya hidup kita. Kalau tingkat suku bunga acuan juga sudah naik, biasanya inflasi juga naik. Ibu-ibu rumah tangga biasanya kalau sehari-hari yang pasti langsung dialami contohnya adalah kenaikan harga telur, kenaikan harga caba ya. Nah, itu menjadi living cost kita atau biaya hidup kita itu naik. Nah, itu bagaimana harus kita atasi ya. Selain itu juga karena kenaikan tingkat suku bunga, inflasi yang naik juga terjadi guncangan di area mengenai investasi dan juga dari keamanan pekerjaan kita. Ketika kita mengalami guncangan di area investasi, contohnya adanya tekanan terhadap tingkat indeks harga saham gabungan, IHSG. Yang menjadi indikator dari fluktuasi investasi. Di sana terlihat bahwa beberapa harga-harga saham juga mengalami tekanan. Nah, saham-saham ini kan merupakan representasi dari kondisi bisnis secara umum ya. Nah, kita bisa melihat sepanjang tahun 2022 itu terjadi gelombang PHK. Artinya tingkat risiko keuangan kita juga semakin mengalami ketidakpastian karena keamanan pekerjaan di mana sumber penghasilan kita juga mengalami ancaman. Nah, itu yang harus kita antisipasi tentunya di tahun 2023. Oke, berarti poinnya ada tadi soal kredit, investasi, sama soal pekerjaan nih di 2023 yang perlu diwaspadai. Saya mau kredit dulu mbak, berarti tahun depan lebih baik tunda dulu kalau mau kredit? Nah, jadi kalau mengenai kredit ini sebenarnya begini. Tergantung kreditnya ini apa ya. Dan alasan dari pengambilan kredit atau pinjamannya itu apa? Untuk kredit konsumtif sangat tidak disarankan. Artinya apa? Sebenarnya untuk kredit konsumtif ini contoh pembelian aset, pembelian barang lah ya. Pembelian barang kemudian juga untuk gaya hidup. Atau untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat tidak direkomendasikan untuk mengambil pinjaman. Tapi kalau pembeliannya adalah untuk kebutuhan primer contohnya papan. Kebutuhan primer itu kan sandang pangan papan. Tapi yang difokuskan di sini adalah kita untuk memiliki rumah. Nah, memiliki rumah ini bagi orang yang tidak punya rumah atau belum punya rumah tentunya kan menjadi satu kebutuhan yang memang harus dia miliki. Jadi pengambilan hutang untuk KPR itu tetap boleh dilaksanakan tentu saja dengan mengacu kepada rambu-rambu perencanaan keuangan. Ya dah, makanya rambu-rambu perencanaan keuangan dalam hal kita berhutang contohnya adalah kita tidak boleh mengambil hutang kebanyakan dan memang harus sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya kalau kita membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah. Cicilan hutangnya itu maksimal yang memang hanya dibatasi sepertiga saja. Dan itu juga kita mengevaluasi dari keamanan pekerjaan kita. Karena yang namanya KPR itu kan jangka panjang. Jadi harus dipastikan bahwa dalam perjalanan melunasi KPR tersebut, kita memiliki keamanan pekerjaan yang cukup. Artinya sumber penghasilan kita dari pekerjaan tersebut dan kita juga mempunyai beberapa strategi dalam mengamankan kelancaran dari pembayaran hutang kita. Maka hutang untuk mengambil KPR dalam rangka membeli rumah itu boleh dilakukan. Oke, tapi 30% tadi ya Mbak catatannya ya? Iya, sepertiga saja. Sepertiganya dari penghasilan kita. Kalau mobil masuknya mana Mbak? Kalau mobil juga kurang lebih sebenarnya levelnya atau kebutuhannya itu sama dengan rumah. Hanya tidak, maksudnya begini. Sekarang itu ada substitusi, ada penggantinya. Kalau rumah kan memiliki rumah itu tidak bisa diganti dengan kita menyawa rumah. Kita tetap harus memiliki rumah. Tetapi kalau kendaraan kita tidak perlu sambil bela-belain lah istilahnya ya. Harus beli sendiri karena substitusinya sekarang ada dengan kita bisa bukan menyewa ya maksudnya ada transportation on demand gitu ya. Jadi kita untuk mobilisasi kan sebenarnya mobilisasi ini dapat kita punya berbagai substitusi atau alternatifnya. Menggunakan misalnya transportasi online ya. Menggunakan kendaraan umum gitu. Sehingga tingkat kepentingannya itu tidak seperti rumah gitu. Jadi kalau Anda lebih mementing, jadi tingkat rumah kebutuhan untuk membeli rumah itu lebih tinggi dibandingkan kita memiliki mobil. Kecuali Anda memang memiliki kemampuan untuk mengambil pinjaman keduanya itu. Tapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati. 30% tadi dari potokannya. Total ya, total mobil dan rumah. Itu tadi yang kredit. Kalau investasi Mbak berarti yang cocok buat tahun depan ini apa kira-kira? Nah ini menarik ya. Jadi investasi begini. Berbeda dengan tadi akibat dari tingkat suku bunga tinggi, inflasi ya. Itu kan mengalami akibatnya adalah kita punya living cost atau biaya hidup itu naik gitu ya. Jadi yang naik berbagai harga barang-barang naik itu membuat kita mengalami kesulitan gitu. Dalam hal mengolah keuangan. Tetapi ini tidak demikian, tidak seluruhnya berlaku di investasi ya. Memang ada segolongan tertentu jenis investasi yang nilainya itu tertekan. Ya contoh misalnya saham ya, kemudian juga reksadana saham. Ada berbagai jenis investasi di pasar modal yang mengalami tekanan. Tapi ada juga jenis investasi yang lain yang justru naik. Contohnya emas, emas per hari di akhir tahun 2022 kemarin itu nilainya sudah hampir mencapai 1 juta rupiah dari yang 900 ribuan ya. Itu yang pegang emas kan artinya mengalami keuntungan loh gitu. Tidak semuanya dalam hal investasi ketika terjadi resesi ekonomi itu mengalami penurunan ya. Makanya mesejenya atau maksudnya adalah Anda tetap harus berinvestasi dalam kondisi apapun. Contoh lain yang mengalami kenaikan adalah deposito tingkat suku bunga. Tingkat bunga deposito itu naik loh ya. Kemudian juga reksadana pasar uang itu juga naik. Nah disini ketika kita menyarankan masyarakat untuk tetap berinvestasi juga harus didampingi dengan strategi mendiversifikasi, menyebar. Jadi ketika terjadi situasi resesi ekonomi kemudian juga fluktuasi dari investasi maka yang harus dilakukan adalah kita sedikit mengalihkan investasi kita yang berisiko tapi tidak semuanya ya. Dengan menempatnya, penempatannya ke dalam produk investasi yang lebih amat yang sudah pasti nilainya naik. Contoh ya mungkin Anda bisa menyebar sejumlah tertentu dari portfolio Anda di pasar modal ke dalam deposito, ke dalam reksadana pasar uang. Mungkin juga emas gitu tapi tidak semua ya. Dan pembagiannya tentunya tergantung dari profil risiko masing-masing orang. Oke berarti terakhir nih skala prioritas yang harus kita lakukan di tahun depan untuk keuangan. Nah ini yang pertama kalau dibilang skala prioritas ya yang pasti dana darurat dulu. Sebelum Anda melakukan hal apapun yang namanya dana darurat apalagi kalau dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ya. Dana darurat itu adalah dana yang memang harus kita alokasikan setiap keluarga di Indonesia ini harus punya dana darurat. Tabungan yang disisihkan lah gitu. Dari penghasilan yang disisihkan untuk kita membentuk tabungan yang hanya akan digunakan jika terjadi kondisi darurat. Kondisi darurat ini contohnya misalnya kita kehilangan sumber penghasilan karena kita kena PHK. Kita kehilangan sumber penghasilan karena kita mengalami musibah yang menyebabkan kita tidak mampu bekerja sementara waktu. Atau bahkan permanen ya. Karena misalnya sakit atau karena kita mengalami kecelakaan ya. Nah itu hanya dipakai hanya untuk itu untuk survive beberapa bulan ke depan sampai asumsi bahwa kita dalam beberapa kembulan setelah terjadi risiko kehilangan sumber penghasilan tadi ya. Penghasilan kita kembali normal jadi untuk sementara waktu sehingga perlu cukup dana daruratnya yang ideal adalah 3 sampai 12 kali. Usahakan jangan kurang dari 3 deh. 3 kali dari pengeluaran keluarga per bulan boleh atau 3 kali dari gajinya. Nah disini triknya seperti ini ya. Tadi kan ada hutang. Nah hutang ini kalau kita kehilangan sumber penghasilan cicilan hutang kita kan tetap harus dibayar. Nah karena itu dalam dana darurat kita ketika kita sudah memiliki cicilan hutang maka di dalam dana darurat itu juga perlu dimasukkan cicilan hutang itu. Oke. Jadi 3 sampai 12 kali, 3 sampai 6 kali dana darurat itu termasuk di dalamnya cicilan hutang kalau Anda ada cicilan hutang. Oke. PR-nya berat tahun 2023 tapi kalau nggak dimulai malah jadi nggak jalan ya Mbak. Terima kasih Mbak Miko sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mbak Miko dan Saudara Sapa Indonesia Pagi. Kompas Bisnis masih akan kembali usai jadah. Jangan kemana-mana.